Intro Sejumlah peristiwa yang menarik perhatian publik terjadi di dunia militer Indonesia. Mulai dari munculnya penglima TNI yang baru, hingga tantangan menghadapi ancaman teror kelompok kriminal bersenjata di Papua. Berikut rangkumannya dalam kalidoskopviva.co.id Nyali Besar TNI mendapat sorotan publik dalam negeri dan dunia pada 10 Maret 2021. Prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB Unifil menghadang tiga tank Merkava milik Israel di perbatasan Libanon. Dengan gagah berani, prajurit TNI mencegah bentrokan senjata antara Israel dan Libanon di Blue Line Temporary Point 35 dan 36 Libanon Selatan. Diketahui kedua pihak bersih tegang lantaran pembuatan jalan baru oleh tentara Libanon di Temporary Point 35. Berkat keberadaan prajurit TNI dan tentara dari negara lain, bentrokan ketika itu berhasil digagalkan. Satu bulan berselang, kabar duka datang dari dunia militer Indonesia. Kapal selang KRI Nanggala 402 hilang kontak di perairan utara Bali pada 21 April 2021. Setelah hilang kontak, sejumlah kapal pun dikerahkan untuk membuat pencarian. Tetapi, usai 72 jam lamanya pencarian, tepatnya pada Minggu 25 April 2021, panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menyatakan bahwa KRI Nanggala 402 tenggelam. Sebanyak 53 awak kapal gugur dalam kecelakaan yang diakibatkan retaknya kapal buatan Jerman tahun 1978 tersebut. Latihan bersama antara TNI Angkatan Darat dan tentara Amerika Serikat yang bertajuk Garuda Shield ke-15 digelar sepanjang 1 hingga 14 Agustus 2021. Total ada 2.161 prajurit TNI AD dan 1.574 personel US Army menikuti latihan bersama tersebut. Garuda Shield ini disebut sebagai latihan perang terbesar sepanjang sejarah kerjasama Indonesia dan AS. Latihan bersama diselenggarakan di tiga lokasi berbeda, yakni di Batu Raja, Sumatera Selatan, Amborawa di Kalimantan Timur, dan Makalisung di Sulawesi Utara. Materi latihan Garuda Shield ke-15 di antaranya, Staff Exercise, Field Training Exercise, Life Fair Exercise, Aviation dan Medical Exercise, Joint Combined Exchange Training, dan Garuda Airborne. Pada 18 Agustus 2021 pukul 6 waktu Indonesia bagian barat, pesawat Boeing 727-400 milik TNI AU mendapat misi evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Afganistan. Setelah terjadi perpindahan kekuasaan antara pemerintah Afganistan dengan Taliban. Berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, pesawat TNI AU berangkat menuju Kabul dengan rute Jakarta-Aci Kolombo, Karaci Islamabad, Kabul. Setelah sempat menghadapi sejumlah kendala yang membuat izin evakuasi ditunda sehari, pada 20 Agustus, pesawat TNI AU berhasil tiba di Kabul. Sesampainya di sana, masalah kembali terjadi. Dari rencana hanya berhenti selama 30 menit, penerbangan pesawat harus tertunda selama 2 jam. Akhirnya pesawat TNI AU lepas landas meninggalkan Kabul sekitar pukul 7 lewat 10 waktu setempat dan mendarat dengan selamat pada Sabtu 21 Agustus 2021. Pesawat TNI AU itu membawa 26 WNI, 5 orang warga negara Filipina, dan 2 warga negara Afganistan. Tahun 2021 menjadi tahun yang amat berbahaya di Papua. Kelompok kriminal bersenjata menebar teror sebanyak 92 kali sepanjang tahun ini. Diketahui titik yang sering menjadi sasaran KKB yakni Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Duga. Dari 92 aksi teror tersebut terdapat sejumlah korban jiwa. Kapolda Papua Irjen Matius Defahiri mencatat, TNI gugur sebanyak 11 orang dan 19 lainnya luka-luka. Polri gugur sebanyak 4 dan 3 lainnya luka-luka. Masyarakat tewas sebanyak 19 orang dan 11 orang lainnya luka-luka. Sedangkan korban tewas dari KKB sebanyak 12 orang. Namun ada juga anggota KKB yang tak lagi membelot. Total sebanyak 27 anggota KKB berhasil dikembalikan ke pangkuan NKRI. Pada 17 November 2021, Jokowi melantik Andika Perkasa naik pangkat dari Kepala Staff Angkatan Darat menjadi Panglima TNI. Jenderal Andika Perkasa menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang telah memasuki masa pensiun. Ketika itu ada dua nama yang hangat dibicarakan menjadi Panglima TNI. Kasat Andika Perkasa dan Kasal Laksamana TNI Yudo Margono. Namun Jokowi lebih memilih Andika Perkasa untuk dijadikan calon tunggal. Pada hari yang sama, Jokowi juga melantik Mayor Jenderal TNI Surhayanto menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Surhayanto menggantikan legend TNI Ghanip Warsinto yang saat itu akan memasuki masa pensiun. Sebelum dilantik, Surhayanto menjabat sebagai Panglima Kodam 5 Brawijaya. Surhayanto juga pernah menjabat sebagai Sekretariat Militer Presiden pada periode 2019 hingga 2020 atau era Presiden Jokowi. Dan yang terakhir, pelantikan Letnan Jenderal Dudung Abdurrahman menjadi Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Andika. Dengan dilantiknya dirinya menjadi kasat, pangkat dudung naik satu tingkat menjadi jenderal. Dudung dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta bersama dengan pelantikan Panglima TNI dan Ketua BNPB. Pada tahun 2021, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah membeli sejumlah auksista guna memperkuat pertahanan bangsa Indonesia. Mulai dari rantis maung buatan PT Pindad, lalu helikopter B412 EP bersama PT Dirgantara, dan juga landing ship tank yang diberi nama KRI Teluk Weda dan KRI Teluk Wedama, serta kapal cepat rudal produksi PT PAL Indonesia, dan ditambah helikopter Latin Single Engine Bell 505. Penambahan auksista ini diharapkan bisa semakin memperkuat TNI baik di darat, laut maupun udara. Nah itu dia kalidoskop untuk kalian para pecinta militer Indonesia. Untuk tahu berita lebih banyak, jangan lupa untuk subscribe youtube channel viva.co.id, terus komen dan like video ini kalau kalian suka. Sampai jumpa di tahun depan! Sampai jumpa di tahun depan! Sampai jumpa di tahun depan!